Kekitar rumah itu kan banyak sekali orang-orang yang mempunyai peternaan Seperti sapi maupun kambing ataupun domba Mereka itu karena fokus peternak sehingga kadang mengalami beberapa kesulitan-kesulitan diantaranya adalah pemasaran Nah dari sinilah awalnya itu saya mencoba membantu memasarkan hasil dari peternakan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ikrom, toner dari Mulya Farm Mulya Farm berada di Desa Polaman RT2, RW2, Kecapatan Mijen, Kota Semarang Di sini saya akan bercerita mengenai awal berdirinya Mulya Farm Mulya Farm berdiri pada tahun 2010 Yang awalnya belum merintis usaha peternakan baik kambing, domba maupun sapi Awalnya itu adalah usaha perikanan Karena dalam proses menjalankan usaha perikanan mengalami banyak kendala Salah satunya antara apa yang dikeluarkan dengan hasil panennya tidak sesuai Maka lambat lahun perikanan yang kita coba kembangkan mengalami kerugian Nah setelah itu kita berpikir Usaha apakah yang akan kita lakukan Yang kira-kira tidak menggunakan pakan yang kita ngambilnya itu beli Maka kita berpikir Oh ternyata usaha ternak yang pakannya tidak beli itu adalah Ternak sapi, kambing maupun domba Maka dari itu kita mencoba kandang kami kita coba buat Yang awalnya kolam ikan kita sulap menjadi kandang kambing maupun kandang domba Alhamdulillah dalam perjalanannya terus berkembang Ternakan kami baik kambing, domba maupun rintisan sapi Dan Alhamdulillah sampai saat ini masih eksis Pakan menjadi salah satu penentu dalam menjalankan suatu usaha peternakan Kalau pakan selama ini kita beli terus Hasil di akhir nanti ketika pakan tidak beli Kita nanam, mengembangkan rumput yang memang mempunyai protein tinggi Seperti rumput-rumput gejah, pakcong maupun odot Kemudian juga kita nanam jagung Yang dimana tebonnya bisa kita manfaatkan untuk pakan penopang Untuk membuat silase ataupun fermentasi Itu cukup mengurangi pembelian yang notabeninya semakin hari pasti semakin naik Nah kita bisa memanfaatkan itu semuanya Awal modal yang saya gunakan untuk peternakan bisa dibilang 0 rupiah Kenapa demikian? Karena awalnya saya itu kan tidak mempunyai peternakan Tetapi melihat potensi-potensi yang ada di kitar rumah itu kan banyak sekali orang-orang yang mempunyai peternakan Seperti sapi maupun kambing ataupun domba Tetapi mereka itu karena fokus peternak Sehingga kadang mengalami beberapa kesulitan-kesulitan diantaranya adalah pemasaran Nah dari sinilah awalnya itu saya mencoba membantu memasarkan hasil dari peternakan mereka Sehingga kita dapat keuntungan, para petani juga mendapatkan keuntungan Kunci dari kita memasarkan itu kan adalah rasa kepercayaan Artinya ketika kita memasarkan ya kita usahakan semaksimal mungkin petani itu jangan dirugikan Satu rupiah pun katakanlah kita merugikan petani Petani itu akan mencatat dan itu akan menjadikan nama kita menjadi kurang baik Tetapi ketika kita bisa memberikan problem solving Kita bisa memberikan solusi bagi para petani Ya insya Allah sampai kapanpun kita akan mendapatkan kerjasama yang terus kontinu Dan perlu diingat lagi bahwa sebenarnya kita bantu menjualkan itu tidak semata-mata kita hanya dapat keuntungan pada saat itu Tapi adalah keuntungan berikutnya Karena kita kemudian tahun berikutnya bisa mempersiapkan sejauh mana ketika kita mau melaksanakan usaha mandiri itu Kita bisa lebih siap lagi Misalnya tahun ini kita bisa berhasil menjual 10 sapi Bantu menjualkan 10 sapi Tentu untuk satu tahun ke depan kita bisa mempersiapkan ketika kita ingin usaha ternak Nah minimal besok itu kita sudah punya gambaran Misalnya kita mulai dari menyiapkan lahan pakannya Kita coba sapi, kita taruh di kandang, kita coba kembangkan Nah untuk pas pemasaran itu kan kita minimal sudah bisa 10 ekor bisa kita pasarkan Dan di akhir nanti ketika nanti juga ada tambahan dari para petani-petani yang percaya dengan kita Itu juga akan mendapat tambahan dagangan lagi Tentu itu akan meningkat Nah menurut saya yang mahal disitu Jadi satu sisi kita membantu, suatu sisi juga kita dapat ilmu yang kemudian bisa kita terapkan untuk kita coba mengembangkan peternakan kita Hasil dari penjualan-penjualan hewan kurban itu Kemudian sedikit demi sedikit kami kumpulkan Mulai dari kita jadikan aset pertama itu kan tentunya kandang Karena kita ketika sudah mempunyai pemasaran Itu kita akan mudah sekali untuk memasarkan Karena kalau kita punya kandang tentu akan enak sekali Ya tinggal kita naruh satu ekor Kemudian ketika kita bisa memasarkan baru kita tambah lagi Tambah lagi belum lagi nanti kita dapat kepercayaan dari para petani Biasanya petani itu kan ketika uangnya belum kumpul Uangnya belum kumpul kan biasanya mereka gak mau nerima Nah itu kan juga merupakan modal bagi kita Terlebih ketika kita mau usaha mendekati kurban Dan itu kita terus Kita teruskan sampai hari H Jadi nanti kita punya jualan sendiri Di samping juga menjualkan milik para petani Ya niatnya kita itu kan membantu Membantu dan insya Allah ketika kita membantu Walaupun kita dapat sedikit Nanti kita akan dibukakan kemudahan-kemudahan bagi kita Salah satunya kita bisa menciptakan ternak sendiri Yang kita mulai dari ya kita awalnya membantu Dan melihat potensi-potensi yang ada di sekitar desa kami Setelah kita mulai menjalankan peternakan Tentu kita berpikir bagaimana peternakan itu bisa menguntungkan Supaya bisa menguntungkan itu kan ketika kita mempunyai lahan pakan sendiri Nah ketika kita punya pakan sendiri itu sangat bisa memangkas Dari kita beli pakan jadi Sekarang ini kan banyak lahan-lahan yang kurang produktif Sebenarnya ini yang menjadi titik poin kami Ketika semisal sawah yang biasanya hanya satu kali atau dua kali panen Sekarang saya coba berpikir sawah itu Kita tanami jagung Kalau jagung itu kan tidak begitu membutuhkan airnya Karena sawah itu kan tergantung kepada air Nah jagung-jagung itu buahnya bisa kita jual Kemudian tebonnya bisa kita manfaatkan untuk silase Selah-selah pematang kita kasih rumput Dan tentunya itu hasilnya lebih optimal Daripada semisal kita hanya tahun kita gunakan untuk padi Sekali atau dua kali Dan hasilnya saya membuktikan ini ya bisa lebih Karena kita panen jagung ya Kemudian juga panen peternakan Yang ketiga kita bisa memperbaiki tanah Tanah yang kita garap Karena selama ini umumnya menggunakan pupuk urea Pupuk bahan kimia Dan tentu kalau itu dilakukan terus menerus Itu kurang baik untuk tanah Maka untuk coba mengembalikannya apa Salah satu keuntungannya Yaitu pupuk-pupuk atau kotoran hewan yang diproduksi dari peternakan Bisa kita gunakan untuk memperbaiki tanah Saya berternak ini mempunyai sebuah cita-cita Bagaimana bisa menciptakan kemandirian Bukan hanya untuk diri saya saja Tapi bagi masyarakat generasi muda Yang dihadapkan dengan tantangan ketika sulitnya lahan pekerjaan Sulitnya peluang-peluang usaha Nah peternakan bisa menjadi salah satu solusinya Nah disini kita coba memberikan pembelajaran-pembelajaran itu Dan harapannya dari hasil dari apa yang kita lakukan ini Bisa merubah bangsa ini Terutama mindset generasi muda Yang tidak hanya mentalnya itu mental karyawan Tetapi juga jiwa-jiwa entrepreneur bisa kita terapkan Nah medianya banyak kebetulan karena kita ngelola sekolahan Juga rencana ke depan itu ya Ilmu ini coba kita tularkan Kemudian juga harapannya juga Kita coba bisa komunikasikan Kita bisa kombinasikan dengan pesantren Alhamdulillah kita coba Bukan hanya pinter ngaji saja Tapi juga mempunyai kil untuk berwirausaha Bahkan dalam pembiayaannya Pembiayaan belajar itu Saya punya cita-cita Santri itu juga tidak mengandalkan supply dari orang tua Tapi selain ngaji juga ada usaha-usaha Misal peternakan sehingga bisa untuk mensupply kebutuhan sehari-hari Bagi para peternak Indonesia Tetap lah berjuang Tetap lah berinovasi Tetap lah belajar Jangan pantang menyerah Karena kita yakin bahwa di Indonesia ini Kaya sekali akan sumber daya alam Akan tetapi Karena keterbatasan pengetahuan kita Masih banyak kekayaan-kekayaan alam Yang belum kita optimalkan dengan baik Nah peternakan itu adalah salah satu usaha Atau potensi alam Yang ada di Indonesia Yang ke depan masih terbuka luas Dan siapa lagi kalau bukan kita Salam ternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton